selesai 100% penjabat Bupati Karanganyar dan jajaran Forkopimda akan turut hadir dalam upacara penutupan ini bagaimana liputan kami selengkapnya mari kita saksikan penjabat Bupati Karanganyar Timotius Suryadi hadir dalam kegiatan penutupan TMMD Sengkuyung Tahap 1 di Desa Kalijirak Tasik Madu Karanganyar Rabu 20 Maret 2024 akhirnya warga yang sebagian besar petani dapat memanfaatkan akses Jalan Kalijirak Gaum yang merupakan salah satu pembangunan pada TMMD kali ini selain pembangunan jalan program TMMD di Kalijirak juga membangun gorong-gorong talud, jembatan, pos kamling rehab musola, gereja dan rehab rumah tidak layak huni RTLH sasaran non-fisik juga tercapai sesuai target TMMD di Desa Kalijirak berlangsung 30 hari hingga 20 Maret 2024 Penutupan TMMD dipimpin oleh Dandim 07227 Karanganyar Let Call Infantry Andri Armi Yuda Arditama SIP Mudah-mudahan berkah Jalan Jatani yang dibangun bersama TMMD ini Manfaat ke masyarakat Panen tambah open Punum ini lancar Rakyatnya sehat Sukih kabar Amin Amin Uang babu Cinta kata 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 masjid dari para pekani di sehat dari jirak untuk berita itulah tadi likutan kami pada hari ini semoga hasil dari TMM di Sengkuyung ini dapat menyelesaikan rakyat karanganyar utamanya rakyat dari jirak dan semakin disko minfo karanganyar melaporkan selamat menikmati